Pak Heri, tingkat kematian akibat COVID-19 semakin tinggi. Kemarin 7 Juli bahkan mencapai lebih dari seribu orang. Tambahan, kasus kematian ini merupakan angka tertinggi sejak pandemi. Apa yang menjadi penyebab angka kematian ini menjadi sangat tinggi? Selain karena vaskes yang sudah kewalahan, apakah ada sinyal yang salah dalam penanganan COVID-19? Iya, benar. Bahwa kasus kematian itu selama ini akan meningkat ya dalam satu minggu terakhir. Dan kemungkinan bulan Juli ini akan menembus rekor baru setelah kemarin. Sebulan Juni itu sebenarnya juga sudah cukup tinggi. Angkanya hampir sama dengan waktu kita berada di fase tertinggi kasus bulan Januari. Waktu itu ada 7.000 yang meninggal, kemudian bulan Juni ini lebih dari 6.000 yang meninggal. Ini tentu saja perlu menjadi perhatian kita semua tentang apa yang terjadi. Karena kasus pada dasarnya juga meningkat cukup signifikan, Mbak Fitri. Karena varian baru penyebaran lebih cepat, jumlah kasusnya juga meningkat sangat besar. Jumlah testingnya juga ditingkatkan. Tetapi secara kumulatif memang banyak kasus, berarti kemungkinan terhadap korban meninggal itu juga meningkat. Demikian. Oke. Pak Heri, komponen paling penting untuk melakukan kontrol terhadap kasus kematian adalah dari treatment. Di tengah bor rumah sakit yang sangat tinggi, suplai obat-obatan yang sulit, ketersediaan oksigen yang terbatas. Apa upaya nyata ataupun konkret dari pemerintah untuk menekan angka kematian? Ya, dalam tiga hari ini kami menyadari bahwa yang Mbak Fitri sebutkan, yang tiga hal tadi memang benar terjadi. Dan kelangkaan oksigen itu dalam tiga hari terakhir juga coba dipenuhi dengan sekuat tenaga, mengerahkan industri, bahkan perusahaan, bahkan BUMN-BUMN untuk kemudian mensuplai keperluan oksigen. Dari sisi treatment di rumah sakit juga penambahan tempat tidur itu juga tidak antientinya dilakukan dan ditambah agar masyarakat itu cepat mendapatkan perawatan ya. Karena memang isolasi mandiri di rumah itu juga memiliki risiko yang cukup tinggi jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat oleh tenaga kesehatan. Ini dua hal ini ketika kita menambah isolasi mandiri yang terpusat, pada saat yang sama kita juga pengen memastikan warga yang isolasi mandiri itu juga mendapatkan ases konsultasi dokter dan pengobatan. Makanya Kementerian Kesehatan juga menyediakan sekarang aplikasi digital yang bisa dihubungi sehingga obat segera bisa dikirimkan, konsultasi juga terus dilakukan, sehingga hal-hal yang penting yang perlu dilakukan jika pasien yang isoman ini harus dibawa ke rumah sakit itu juga bisa segera dikerjakan. Terima kasih telah menonton! Tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!